Kemudian alat pelindung diri, nanti akan kami sampaikan secara berurut. Kemudian tugas atau tujuan daripada pembelajaran adalah untuk memahami keselamatan konstruksi secara umum, memahami bahaya dan kecelakaan konstruksi, memahami cara melawan komunikasi keselamatan konstruksi, kemudian mengenal lima prinsip sistem manajemen keselamatan konstruksi, dan juga terakhir memahami penggunaan alat pelindung kerja dan alat-alat pelindung diri. Jadi ini yang mungkin perlu difokuskan kita dalam sasaran ini adalah supaya kita memahami apa yang kita tujukan. Jadi seperti kita ketahui bahwa latar belakang kecelakaan konstruksi itu memang bermula dari banyak kecelakaan yang terjadi. Terutama di Indonesia pada akhir tahun 2017, awal 2018, terjadi kecelakaan beruntun. Itu kecelakaan selama proses konstruksi. Sedangkan untuk kecelakaan pasca konstruksi, yaitu adanya bangunan-bangunan yang terjadi sebagian ambruk, itu terjadi ada sekitar tiga kali pada tahun 2018. Baik, selanjutnya, kenapa di konstruksi ini menjadi sangat krusial, dibawahkan hanya di Indonesia, bahkan di Amerika pun, pada data terakhir tahun 2018, itu yang paling tinggi kecelakaan fatal adalah juga di konstruksi. Dari penelitian yang terakhir, terbaru menyimpulkan bahwa penyebab terbesar kecelakaan konstruksi adalah gagal mengidentifikasi kondisi tidak selamat. Jadi di sini nanti kita akan tahu bahwa di lapangan atau di konstruksi itu biasanya ada kondisi tidak selamat dan ada perilaku tidak selamat. Nah di sini paling utama adalah gagal mengidentifikasi kondisi tidak selamat. Kemudian penelitian terbaru yang ketiga, kesimpulannya adalah melanjutkan pekerjaan konstruksi meskipun tahu dan mengakui bahwa kondisinya tidak selamat. Jadi nekat ya. Pada mengenai konstruksi itu nekat, dilaksanakan walaupun belum tentu, belum betul-betul diperhatikan keselamatannya. Pokoknya dikebut. Nah ini akibatnya. Kemudian yang ketiga adalah gagal mengikuti peraturan dan standar teknis keselamatan dan keselamatan kerja, serta lingkungan. Jadi ini yang banyak diabaikan. Kita lihat nanti di dalam ketsen berikutnya. Jadi semua pihak oleh karena itu maka wajib. Wajib untuk menghindari bahaya. Guna apa? Guna supaya bisnis itu tetap jalan, tidak terputus. Kemudian juga harus melamati peraturan, hak-hak dan kewajiban semua pihak, tidak ada yang dirugikan. Kemudian juga yang terakhir adalah untuk kepuasan pelanggan. Jadi ini adalah semua muara daripada tujuan kita untuk berkatiga konstruksi atau berkeselamatan konstruksi. Kemudian sasaran keselamatan konstruksi itu, ya menurut ini kita dasarnya karena keselamatan konstruksi, kita garis bawahi keselamatan konstruksi. Jadi beyond of the K3, beyond K3, lebih daripada K3. Kita istilahkan keselamatan konstruksi, kita menggunakan dua dasar undang-undang yaitu undang-undang nomor 1 tahun 70, itu sasaran keselamatan kerja itu melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja, yang poin kedua. Kemudian menjamin setiap matahari dalam konstruksi digunakan yang selamat, sehat, efisien, efektif. Yang ketiga, menjamin proses konstruksi berjalan macam. Khusus untuk keselamatan konstruksi, maka harus diperhatikan, ya. Karena berjalan, ya, siklus konstruksi dari sejak sebelum, ya. Berarti harus menjamin dipenuhinya standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keperlanjutan dalam perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan konstruksi. Ya, jadi ini adalah sebelum, ya, sebelum konstruksi dilaksukannya itu harus, sebelum konstruksi itu dilaksanakan, maka harus ada jaminan pemenuhan terhadap standar K4 tadi, ya. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keperlanjutan. Kemudian yang terakhir juga kita tambahkan bahwa ketiga itu sasaran keselamatan kesehatan juga menjamin bangunan dapat digunakan, dirawat, dan dibuka dengan selamat dan efisien. Jadi ini adalah sasaran daripada keselamatan konstruksi. Oleh karena itu, di dalam mindset kita, ya, kalau ingin kita ingin berubah, maka mindset kita harus diubah menjadi safety force. Utamakan keselamatan kerja, bukan hanya komat-kommit. Selama ini komitmen safety force, tapi ternyata baru komat-kommit karena mindset-nya belum berubah. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian, mengenai konsep keselamatan konstruksi, tentu tidak lepas daripada karakter daripada konstruksi. Karakter konstruksi itu adalah mulai pekerjaan itu tidak tiba-tiba, tapi mulai dari visibility, study, kemudian perencanaan awal, kemudian perencanaan final, kemudian menyusun, ya, dokumentasi tender, kemudian memilih, kemudian dilaksanakan oleh penyedia, diawasi, kemudian sampai serah terima, dan kemudian sampai bangunan sudah jadi, ya, kemudian dioperasikan, dipelihara, sampai bangunan tidak ekonomis dibongkar, ya. Jadi ini sebenarnya siklus konstruksi, dan K3 harus dimulai dari awal, ya. Oleh karena itu visibility study juga harus dimulai dari awal, dari K3-nya, ya, supaya nanti kalau ada liquefaksi, kejadian requefaksi itu kita, berarti di daerah itu tidak boleh ada bangunan, ya, seperti di Palu kemarin, ya. Jadi ini adalah K3 itu harus mulai dari awal. Dan kemudian juga konsep ini tidak lepas dari pekerjaan. Jadi ini konsep keselamatan konstruksi ketika tahap pelaksanaan, ini adalah sebelah kanan, ya, yang baru muncul, ya, itu dimulai dari ada susunan jenis-jenis pekerjaan, kita harus kenali, ya, harus uraikan, ya, pekerjaannya apa saja, kemudian dari pekerjaan itu kita identifikasi bahayanya, ya, bahaya pada pekerja, bahaya pada proses, bahaya pada material, bahaya pada alat, dan bahaya pada lingkungan. Oleh karena itu juga dalam prosedur pekerjaan harus mengatur, ya, harus diurekan prosedur untuk setiap uraian pekerjaan itu, harus ada metode pengendalian risikonya, ya. Pengendalian terhadap pekerjanya, pengendalian terhadap prosesnya, pengendalian terhadap materialnya, pengendalian terhadap alatnya, dan pengendalian terhadap lingkungan. Kemudian setelah dilaksanakan di lapangan, maka harus ada pengendalian risikonya sendiri, yaitu melalui inspeksi, praetroli, observasi, komunikasi, audit, tinjauan manajemen, dan perbaikan, langkah perbaikan. Sehingga dengan demikian, ya, dengan adanya tools-tools daripada semua itu yang didasarkan pada dasar hukum undang-peraturan perundangan, dan juga perencanaan yang matang, ya, perencana ketiga, maka tahap-tahap ini harus dilalui dengan baik, sehingga akhir-akhir daripada konstruksi harus dalam kondisi selamat dari awal hingga akhir. Inilah adalah Safe Project Exclusion Concept, ya, atau konsep keselamatan konstruksi. Baik, teman-teman semuanya, saudara-saudara, bapak-ibu semuanya, kita lanjutkan ke poin berikutnya, ya, tamasih keselamatan konstruksi membedakan keselamatan kesehatan, ya. Poinnya saya singkat, jadi, kalau keselamatan itu musuhnya kecelakaan, kalau kesehatan musuhnya penyakit, ya, kalau kecelakaan itu tiba-tiba, kalau kesehatan bertahap, ya. Kemudian juga bahayanya terlihat jelas, ya, kalau penyakit nggak kelihatan, ya, seperti COVID-19 ini nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Kemudian juga sudah kena atau belum, juga jauh, ya. Kemudian juga mengenai perangkat keras, ya, untuk pengendaliannya itu, sama adik-adik konstruksi itu sebetulnya safe condition itu, ya, safe condition. Kemudian juga mengenai kesehatan ini seringkali mengadalkan hanya APD, ya. Jadi oleh karena itu, ya, semua kita harus menerapkan ketika di lapangan itu diutamakan, atau adalah sesuai dengan nanti yang disebut dengan hirarki pengendalian, ya. Ya, terutama dari APK, alat pelindung kerja. Baik, selanjutnya memahami tujuan dan lambang K3, ya. Di sini kita sudah sering melihat, kan, roda gigi dengan palang hijau di tengah itu. Ya, jadi tujuan K3 sudah benar-benar tadi sebetulnya sudah disampaikan, melindungi para pekerja, menjamin setiap sumber produksi pekerja efisien, ya, produktif, kemudian menjamin produksi berjalan lancar, ya. Outcome-nya tentu produksi lancar, produktifitas meningkat, kesejahteraan. Ini yang penting, ya, kesejahteraan meningkat. Kemudian lambang K3 sendiri, itu bentuknya seperti itu, ya. Itu hijau-putih, ya, artinya tanda palang merah itu bebas dari kecerahan dan penyakit akibat kerja. Proda gigi bekerja kesejahteraan jasmani dan rohani, ya, bekerja dengan kesejahteraan jasmani rohani. Kemudian arti warna putih bersih dan suci, kemudian hijau itu selamat, sehat, dan sejatera. Dan angka 11 roda gigi itu adalah menunjukkan pasal 11 pada Undang-Undang tahun nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Kemudian pendekatan, ya, di dalam maham-mahami K3 ini biasanya didekati dengan pendekatan filosofis, pendekatan kemanusiaan, pendekatan hukum, dan pengenai keilmuan, ya. Jadi filosofis tentu biasanya itu, ya, kesejahteraan, ya, luar lahir mati dan sebagainya. Kemudian kemanusiaan tentu juga kita harus memiliki, ya, belas kasihan, ya, harus kita bagaimana, ya, jangan sampai terjadi kecelakaan, ya, sebagaimana tadi pagi juga disampaikan, ya, oleh Pak Lasuarti itu, tujuan daripada K3, apa, K3 itu adalah HAM, ya, sesuai dalam pasal 27 ayat 2, ya, setiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, ya, dari itu. K3 itu melindungi, ya, hak dan kewajiban pekerja dari aspek hukum, ya, oleh karena itu harus mengikuti apa, peraturan perundangan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian pendekatan keilmuan tentu ini sangat penting bagi kita semua untuk memahami berdasarkan penelitian, kemudian standarisasi, ya, oleh karena itu ilmu ini merupakan ilmu yang multidisiplin, ya, jadi kita harus, apapun tidak ada sekolahnya, kita harus belajar melalui internet, ya, melalui apapun, ya, termasuk hari ini, ya, jadi bagi teman-teman yang belum pernah mendapat pembacaran K3 secara khusus, apalagi K3 secara khusus, maka webinar ini sangat membantu dan juga nanti bisa melihat juga di kita berguru yang Google, terus jangan sampai sesat jalan, harus cari sumber yang sohik, ya, sumber yang benar. Baik, kita lanjutkan ke, ini, profil tenaga kerja yang profesional, ya, pakai APD, juga pakai senjatanya itu lengkap, ya, ini, contoh. Berikutnya adalah pendekatan ekonomi, mencegah kerugian, meningkatkan, ini yang utara pos-pos, itu, yang penting itu adalah, apa, produktivitas meningkat, ya, kemudian juga selamat, bekerja jalan tidak ada hambatan, ya, kemudian pengertian dan jenis, jenis-jenis bahaya, ya. Bahaya adalah suatu kondisi yang dapat merugikan baik berubah cedera atau kerugian. Kemudian bahaya adalah sumber situasi dindingan yang berpotensi mencederai manusia, sakit atau sakit penyakit, dan kombinasi semuanya. Jadi, semua ini termasuk bagian dari bahaya. Jadi, ada bahaya keselamatan, ada bahaya kesehatan, ya. Jadi, bahaya, bahaya keselamatan itu banyak, yaitu antara lain melibuti semua bahaya yang menciptakan kondisi kerja yang tidak selamat, karena terjadi kontak dengan energi. Jadi, ini kondisi, ya, kondisi kerja tidak selamat, yaitu bahaya ketinggian, artinya kontak energi gravitasi, dengan kontak energi gravitasi, kemudian bahaya struktur, ya, energi mekanika, bahaya kesetrum, ya, kontak energi dengan energi listrik, bahaya benda bergerak, kinetik, bahaya tabrakan, kinetik, bahaya longsor, mekanik atau gravitasi, kebakaran, ya, energi panas, kemudian tersandung, bahaya kinetik, kemudian bahaya radiasi, kemudian juga bahaya-baya fisik lainnya pada, ya, di dalam faktor, ya, faktor jenis bahaya kesehatan, ya, jenis bahaya kesehatan, jenis bahaya kesehatan, jadi selain bahaya kesehatan, ada bahaya apa? Bahaya kesehatan, selain bahaya keselamatan, ada bahaya kesehatan, ya, karena ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan fisik bagi para setiap pekerja, yaitu bahaya fisik berupa kebisingan, pencahayaan, tekanan radiasi, sebuah ekstrim yang kalau, ya, dia terpapar secara terus-menerusus atau sering, maka akan bisa mengakibatkan tuli, kebisingan menjadi tuli, cahaya menjadi buta, dan sebagainya. Demikian juga untuk gas, ya, gas padat, ya, gas air, ya, kemudian ini semuanya juga mempunyai bahaya, ya, mudah terbakar, mudah beracun, ya, mudah meledak, dan sebagainya, juga tergantung tingkat paparan, juga waktu, ya. Kemudian bahaya biologis, ya, virus, ya, kita sekarang lagi terkenal dengan COVID-19 itu, itu juga berbahaya, ya, bagi penularan terhadap para pekerja di lapangan, ya, maka harus dikendalikan, ya. Intensitas itu kalau sering bergaul dengan orang lain akan tertular, dan sebagainya. Kemudian juga sering pengendalian, pengendalian yang paling efektif untuk menyiapkan, tadi adalah untuk sekalian yang penting adalah diperhatikan. Bahaya ergonomis, posisi, mengangkat barang, posisinya, dan sebagainya, menimbulkan sakit. Bahaya stress, gampang tersingkannya, itu juga akan sering. Beli, berkali-kali stress, maka sehingga terjadi. Inilah penjelakan kecelakaan, ya, untuk poin kecelakaan perlu definisi, ya. Tapi bahaya tadi sudah disampaikan, ya, sumber kecelakaan 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 manusia, ya, kita lihat, ya, konsep, ya, gambar, apa istilahnya itu, gambar skat, itu, diri di bawah benda itu masuk kondisi bayah, ya, kondisi bayah. taninya terjadi, itu yang disebut dengan eksiden, ya. Kemudian nir-nir-nir, kalau hampir, atau barangnya hampir rusak, ya, maka disebut dengan sedangkan eksiden itu adalah suatu kejadian yang tidak digendaki, datangnya tidak menimbulkan kepentingan dan lingkungan. Kita Contoh di sketsanya di paling kanan bawah. Jadi manusia yang sudah terkena, terluka, kemudian barusan itu sudah menimbulkan kerugian. Jadi bedanya insiden sama kecelakaan, eksiden itu adalah insiden itu belum dianggap belum menimbulkan bahaya yang signifikan, sedangkan eksiden itu sudah menimbulkan kerugian maksudnya. Jadi insiden itu belum tentu menimbulkan kerugian, tapi kalau kecelakaan sudah menimbulkan kerugian. Ini adalah gambar sekilas, bahaya, kemudian danger atau sangat berbahaya, kemudian ini insiden, kemudian nirmis, kemudian putus itu menjadi kecelakaan. Ini adalah konsep dalam bentuk sketsa. Kemudian juga pengertian tentang unshift condition dan unshift action. Di sini sangat penting, di dalam pembahasan poin 7 ini adalah unshift condition, unshift action. Ini yang sangat penting. Sebelah kita lihat di gambar, di situ unshift condition itu adalah kondisi, kondisi cara melupuk barang yang tidak teratur, sehingga mudah jatuh. Kemudian ada orang berada di bawahnya, yang folklif itu. Itu namanya unshift act. Kenapa mesti berdiri di situ? Itu tindakan yang tidak selamat. Kemudian terjadi jatuh, hampir kena. Ini yang disebut dengan nirmis. Kemudian ternyata barangnya jatuh dan mengenai orang sehingga orangnya terluka, cedera, atau juga bisa fatal. Itu disebut dengan eksiden. Ini yang disebut apa? Yang disebut dengan unshift condition, unshift action, near miss, dan eksiden. Jadi di sinilah maka keselamatan adalah kondisi terlindungi dari bahaya risiko atau cedera atau kerugian. Kesimpulannya. Keselamatan adalah kondisi terlindungi dari bahaya risiko atau cedera. Kesehatan adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Jadi kalau sehat, tapi tersinggungan itu maka mentalnya tidak sehat. Jadi kemudian ini bambar yang lebih kanan bawah lagi, lebih jelas lagi ya. Di kegiatan, di proyek biasanya ya. Pakai lift. Baik, saya kira ini bisa diperanuh nanti lebih lanjut. Kondisi berbahaya penyebab terakhir ini kita bisa lebih detil lagi dibaca ya. Di kemen nomor Kementerian Surat Keputusan Dirjen Binawas Ketenagaan Kerjaan, nomor 84 tahun 98, tanggal 8 April 1998. Jadi bisa dibuka, bisa diprosi di internet, mana yang disebut dengan kondisi bahaya, penyebab kecelakaan, dan juga mana tindakan-tindakan berbahaya yang menyebabkan kecelakaan. Nah ini kita juga PR untuk bapak-bapak, ibu-bu, saudara-saudara peserta webinar, tunjukkan mana unsafe condition dan mana unsafe action nanti setelah webinar. Jadi kita tadi kembali kepada hirarki pengendalian. Jadi ternyata pengendalian rekayasa isolasi itu yang disebut dengan kondisi selamat. Jadi kita yang paling ideal itu eliminasi, meniadakan ya, supaya tidak jatuh. Misalnya pasang lampu tidak perlu pakai tangga lagi sehingga kemungkinan jatuh menjadi hilang pakai stick ya, untuk bola lampu yang biasa ya. Atau itu juga bisa disebut substitusi. Ya artinya tangga itu diganti dengan stick. Kemudian yang penting adalah pengendalian rekayasa untuk dikonstruksi ya, yaitu rekayasa teknik dan isolasi. Artinya rekayasa teknik itu metode kerja menggunakan peralatan yang modern ya, yang terbaik, yang teraman. Misalnya bekerja di ketinggian harus pakai perancah. Perancah harus ada tempat bekerja, ada pagar pelindung, ada tangga. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu kerennya masuk unsafe condition ya. Itu major sebetulnya itu ya. Kemudian tolasi juga melindungi orang dari bahaya. Contohnya tadi disampaikan safety net, itu adalah isolasi ya. Artinya memisahkan orang dari sumber bahaya. Kemudian pengendalian administratif itu adalah prosedur, prosedur kerja dan sebagainya. Kemudian pengendalian terakhir, bukan pilihan satu-satunya. Ini yang sering keliru, langsung ditulis APD. Padahal itu upaya terakhir. Jadi harus yang efektif dulu. Kemudian ini adalah teori sebab akibat kecelakaan. Teori daripada Heinrich ini. Jadi suatu insiden terjadi di sini, insiden terjadi itu tidak tiba-tiba. Pasti ada penyebabnya. Kalau pakai teori domino penyebabnya tunggal dari tidak adanya kontrol, dari manajemen. Kemudian ada basic cause atau penyebab dasar. Kemudian ada penyebab langsung. Kemudian terjadi insiden. Setiap insiden yang menimbulkan loss itu disebut kecelakaan. Jadi ini adalah teori sebab akibat atau domino sequen atau urut-urutan domino sebab akibat. Ini secara gambar berikutnya penyebab kecelakaan akibat kerja itu dimulai daripada lack of control. Kemudian juga adanya kelemahan penyebab dasar yaitu faktor personal. Manusianya tidak kompeten, tidak sadar ketiga. Kemudian faktor pekerjaan tadi, unsaved condition. Itu bisa menimbulkan terjadinya penyebab langsung. Tindakan tidak selamat itu. Jadi faktor personal bisa menimbulkan yang tidak kompeten itu menimbulkan tindakan tidak selamat. Faktor pekerjaan tidak adanya kondisi yang selamat. Sehingga terjadi insiden kontak dengan energi atau bahan kimia. Sehingga apabila terjadi kecelakaan, insiden kemudian menimbulkan loss itu disebut dengan kecelakaan. Kerugian terhadap manusia, harta benda, proses kerjaan, lingkungan, dan masyarakat. Baik ya, berikutnya memahami induksi. Jadi saudara-saudara, bapak, ibu semua, beserta webinar, kalau kita ke proyek itu wajib diberikan induksi. Baik sebagai orang baru maupun lama. Jadi ini yang disebut induksi adalah penjelasan bagaimana kita bersikap dan bertindak di lapangan untuk berjaga-berjaga terhadap kondisi darurat dan kondisi timbulnya kecelakaan. Jadi induksi adalah penjelasan dan pengarahan tentang A3 yang berkaitan dengan potensi bayar, pengendalian bayar, tanggap darurat, dan cara-cara penyelamatan pada kegiatan. Walaupun kita sebagai tamu, kita masuk di situ akan terkena dampak. Harus berhati-hati. Oleh karena itu, dalam induksi ini ada tiga, tiga bentuk atau tiga jenis induksi. Induksi itu sangat komprehensif, dibelikan pada karyawan baru atau karyawan kembali setelah 6 bulan. Jadi dia secara lebih insetif, mungkin waktunya lama, bisa sampai seharian. Kemudian induksi lokal, penjelasan dan pengarahan tentang karyawan bersama khusus spesifik yang dibelikan pada karyawan baru yang telah mengikuti induksi umum dan karyawan mutasi binan dalam perusahaan yang sama. Ini juga relatif agak padat, mungkin setengah hari. Jadi diperlukan pengarahan yang lebih jelas, lebih detil, dan spesifik terhadap kondisi lapangan. Kemudian ada penjelasan induksi tamu. Ini sangat rikas jadi tamu di lapangan yang seperlunya saja yang dijelaskan tentang aspek kardiganya. Dan itu tinggal jenis induksi, yaitu induksi umum, induksi lokal, dan induksi tamu. Kemudian ternyata-ternyata induksi adalah harus diberikan beberapa poin. Nanti ada bapak, ibu, semua, saudara, pesera binar akan bisa kita praktikkan ini dengan pendapatan ini. Tentu kita bisa melihat lebih detail nanti di dalam materi ini. Kita singkat saja bahwa induksi kardiganya diberikan pada karyawan dan tamu, dilakukan di ruang khusus, dan seterusnya. Jadi diperlukan juga alat-alat bantu, materinya harus jelas, gambar-gambar lebih disukai. Juga alat bantu untuk memperagakan. Juga setiap peserta induksi harus memilih daftar hadir, itu penting. Kemudian juga termasuk kalau harus dimilikan APD, itu harus ada perjanjian untuk menggunakan, kalau tidak menggunakan risiko fatalitas atau kecelakaan ditanggup oleh yang bersangkutan. Hasil induksi didokumentasikan oleh perusahaan, jenis induksi keselamatan dan sehatan, tadi disebut induksi umum, lokal, dan tamu. Atau induksi ulang. Kemudian induksi umum, ini nanti bisa didetail lagi. Bapak, ibu, saudara sekalian, semua, serta webinar ini untuk mempraktikkan itu bisa dibaca lebih lanjut. Induksi tamu, tadi induksi umum, kemudian induksi tamu, maaf. Induksi tamu, kemudian yang poin ke-9, kita mengejak poin ke-9, itu komunikasi keselamatan konstruksi. Jadi dalam kelapangan itu komunikasi pegang peranan penting. Mungkin 50 persen keberhasilan atau lebih itu adalah faktor komunikasi. Kecelakaan bisa terjadi karena miskomunikasi. Jadi komunikasi maha penting. Yang pertama untuk bisa membiasakan pekerja, itu safety morning talk. Kalau bisa tiap pagi. Kalau enggak, setiap berapa hari sekali. Simply morning talk itu membicarakan K3, hari itu mengingatkan orang untuk mereview persiapan kita menghadapi kondisi pekerjaan. Siap-siap untuk terhadap penggunaan APK dan APD. Jadi penjelasan informasi kajian sekalian periodik, kemudian semua potensi sumber bayar dan penyakit berada pada lingkungan diidentifikasi, meningkatkan pemeliharaan dan pembiasaan kondisi ketika yang selamat, sikap dan berlaku, kerja bermutu dan efisien serta konsisten. Jadi selalu menjaga kondisi selamat dan berlaku selamat. Jadi itu mengingatkan setiap pagi atau setiap beberapa hari pagi. Kemudian toolbox meeting adalah pertemuan, mengadakan penjelasan informasi harian mingguan tergantung kondisi kelapangan. Yaitu pertemuan ketiga perkelompok pekerjaan. Mengadakan penjelasan informasi, melakukan pertemuan kelompok kecil untuk menyampaikan atau membahas tentang potensi dan bagaimana mengendalikannya. Potensinya diidentifikasi dan pengambilan mengendalikannya. Jadi meningkatkan pemeliharaan kondisi dan berlaku selamat dan sehat. Ini yang disebut dengan toolbox meeting. Dan ini sebaiknya dilakukan sebelum bekerja dan setelah bekerja. Yang makin sering makin baik, maka harus dibudayakan ketiga supaya menyenangkan. Jadi ada 10 tips toolbox talk. Persiapan, pengetahuan, ringkas, padat, pemenang, relevan, penjelasan, pertahun-jawaban, penyederaan, tanya-jawab, rekaman, dokumentasi. Ini bisa dipelihara lebih lanjut dan silakan dalam dari semua sumber yang dapat. Yang penting sohik sesuai peraturan perundangan dan persyaratan standar nasional maupun internasional. Ini adalah detail daripada toolbox meeting. Tentu harus dibaca detail nanti kalau dilakukan di lapangan. Dan ini pengatuhan mendasar untuk bisa dipelajari dan dipraktikkan nanti kalau adik-adik semuanya, saudara-saudara yang akan terjun ke lapangan ini harus mulai dipraktikkan. Baik sebagai supervisor, atau sebagai pekerja, atau sebagai manager ini harus dimonitor pelaksanaan toolbox meeting. Kemudian poin yang ke-10 adalah 5 prinsip dasar keselamatan konstruksi. Jadi tadi disingkat dengan SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019, yaitu tentang perdoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jadi ini ada perubahan dari yang lalu. Sekarang prinsip pertama adalah kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Jadi satu keselamatan konstruksi akan terwujud kalau ada komitmen, kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal, semua aspek. Kemudian juga ada komitmen, keselamatan konstruksi. Dari siapa? Dari para pemimpin dan semua pekerja yang terlipat. Jadi pekerja itu adalah subyek, bukan obyek. Tidak segedar disuruh-suruh, tapi juga diajak dan dijadikan subyek untuk menjalankan kategoran secara dengan penuh kesadaran. Ini inti yang pertama, prinsip pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah perencanaan keselamatan konstruksi. Untuk bisa merencanakan kegiatan kelapokan, maka pertama harus identifikasi bahaya. Kemudian menilai risiko untuk setiap jenis pekerjaan dari aspek manusianya, alatnya, materialnya, lingkungannya, prosesnya. Jadi identifikasi bahayanya, penilaian risikonya tinggi rendah. Kemudian bagaimana pengendaliannya? Apakah pengendaliannya pakai hirarki tadi? Kemudian rencanakan tindakan. Rencana tindakan berupa sasaran non-program. Sasaran utamanya tentu, zero accident. Kemudian ada sasaran spesifik setiap kegiatan. Kemudian ada standar dan peraturan perundangan. Ini adalah untuk memantau apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Itu adalah bagaimana perencanaan konstruksi harus disusun dengan cermat. Kemudian dukungan keselamatan. Sesuatu keselamatan akan terwujud kalau didukung oleh adanya sumber daya organisasi, orang-orang yang kompeten. Kemudian juga adanya kepedulian dari semua pihak, dari pimpinan sampai pekerja. Adanya komunikasi antara setiap subyek daripada kegiatan, yaitu para pemegang peran dari manajemen, supervisor, pekerja, kemudian kontraktor, subkontraktor, semua pihak. Pekerja, mandor. Kemudian juga ada informasi terdokumulasi sebagai apa? Sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan. Baik berupa dokumen, rekaman, maupun juga komunikasi-komunikasi. Dalam bentuk tertulis maupun video, hubungan audio. Kemudian prinsip yang keempat adalah operasi keselamatan konstruksinya sendiri. Jadi setelah ada perencanaan keselamatan konstruksi, maka harus ada, dan rencana pengendaliannya harus ada pengendalian operasinya sendiri. Kemudian juga yang ketiga, setiap kegiatan harus ada siap terhadap kondisi darurat. Jangan sampai tiba-tiba kita tidak peduli dengan lingkungan. Sekarang kesiagaan tanggap darurat dalam kondisi COVID-19. Maka harus berlaku persyaratan, yaitu dengan menggunakan masker, kemudian dengan cara selalu cuci tangan, dan sebagainya. Itu ada protokol daripada kegiatan pengendalian COVID-19. Jadi itu contoh daripada operasi keselamatan konstruksi. Termasuk di situ adalah bagaimana setiap material yang digunakan harus dikendalikan bahayanya, demikian juga peralatan, kemudian juga subkontraktor juga dikendalikan kegiatannya. Itu disebut dengan pengendalian operasi. Kemudian evaluasi keselamatan. Jadi semuanya itu tidak ada artinya kalau tidak ada evaluasi. Evaluasi itu juga harus adanya pemantauan dan evaluasi, kemudian ada kejadian-kejadian dan peningkatan kinerja. Jadi apakah suatu pelaksanaan itu sesuai dengan rencana enggak? Apakah rencananya sesuai dengan standar enggak? Itu kemudian dievaluasi terus, dipantau, dievaluasi pelaksananya. Kemudian sasarannya sampai di mana. Kemudian kinerjanya apakah sudah 60%, sudah 80%, sudah 100%. Sejauh mana sasaran dicapai, ini perlu ada peningkatan. Ini adalah prinsip yang kelima, yaitu evaluasi kinerja keselamatan konstitusi untuk peningkatan berkelanjutan. Jadi untuk peningkatan berkelanjutan sehingga makin sempurna pelaksanaan. Kemudian poin pembahasan yang terakhir, alat pelindung kerja dan alat pelindung diri. Pada umumnya APD itu dibahas pertama, kami di sini menyampaikan yang penting dulu, yaitu pelindung kerja. Dari unsaved, harus dibuat menjadi safe condition. Nah ini gambar-gambarnya kelihatan ya. Jadi setiap pekerja di pinggiran, di tepian lantai, di ketinggian, wajib pakai railing. Kalau tidak pakai railing, major itu. Artinya salah besar. Kemudian juga tangga, harus ada. Tadi isolasi pelindung terhadap safety net. Kemudian juga lifeline, tali. Untuk supaya kalau jatuh ada yang untuk bergantungan, tidak lepas. Ini adalah jadi pagar pelindung tepi, pelindung tepi tangga, safety barrier, concrete barrier itu di jalan-jalan ini. Ada gambar concrete barrier, safety line, safety lifeline itu untuk mencandolkan full body arnas. Railing jembatan kerja di sini, gambar paling bawah kiri, itu railing jembatan kerja. Itu semuanya adalah melindungi pekerja dari kecelakaan. Ini yang paling utama adalah safe condition. Yang berikutnya adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri APD adalah setiap sarana pelindung bagi diri pekerja. Diri pekerja. Dari pelindung semua anggota badan yang terpapar oleh bahaya. Jadi yang terutama dilindungi adalah yang kemungkinan, dilihat dari kemungkinan risikonya. Kalau dia risiko jatuh, maka wajib pakai helm. Dia risiko terpapar mata dan mulutnya pakai masker dan kacamata. Kemudian pelindung telinga kalau dia terpapar oleh kebisingan. Kemudian kalau dia ada kemungkinan jatuh, maka perlu pakai full body arnas. Selembang penahan tubuh atau full body arnas. Kemudian rompi untuk cahaya supaya kelihatan. Di malam hari kelihatan. Sarung tangan kalau dia bekerja dengan benda-benda material yang tajam. Kemudian juga sepatu. Sepatu juga penting untuk pelindung. Tergantung sepatu di tanah itu pakai yang larsnya tinggi. Kemudian kalau untuk sepatu yang di atas tentu sampai di atas mata kaki. Ada pelindung baja di situ kalau dia bekerja di tempat yang ada kemungkinan kejatuhan benda. Demikianlah. Jadi ini profil tenaga kerja profesional sebelah kanan bagian bawah. Profesional. Demikianlah dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus. Dalam kondisi apapun. Kita selalu meningkat. Kalau tidak di dalam kegiatan fisik, maka kegiatan pikiran. Yaitu terus popok knowledge. Elevate our self knowledge. Oke. Demikian. Dari saya. Saya kembalikan ke host. Silahkan. Halo. 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 ya silahkan saya kembalikan maaf soalan teknis halo ya Pak Musanip ya oke kita lanjutkan lupa oke Bapak Ibu semua silahkan kalau ada yang mau bertanya gunakan fasilitas Q&A ada bertanya dari Pak Zahriel Identito Pak benar Pak terkadang untuk menerapkan K3 di lapangan juga harus didukung semua pihak termasuk lingkungan karena terkadang K3 sudah disediakan masih banyak arahan yang disepelekan sama pekerja saya cuma mau bertanya Pak untuk sertifikat oh sorry dia nggak bertanya apa-apa Pak langsung Pak ini pertanyaan ke Pak Melkianus Marah Kuru Makaruku siang Pak terkait dengan manajemen apakah proyek konstruksi perlu adanya panitia keselamatan kerja di proyek tersebut Pak Musanip ada panitia pembina keselamatan kerja kalau undang-undang peraturan yang baru itu malah Pak tim keselamatan konstruksi tim keselamatan konstruksi jadi memang itu memiliki kewajiban memiliki setiap proyek itu wajib untuk mempunyai organisasi dan orang-orangnya sebenarnya orang-orang yang ada di situ dari manajer proyeknya kemudian manajer katikannya itu terlibat langsung kemudian juga manajer-manajer atau pejabat-pejabat proyeknya termasuk juga keterlibatan dari keterlibatan dari subkon jadi harus ada wakilnya termasuk mandor dan pekerja ada wakilnya di dalam organisasi pembina katika di lapangan termasuk sebagai tim tim keselamatan konstruksi jadi nanti tanggung jawab dalam tim keselamatan konstruksi itu tanggung jawab juga setiap ada kegiatan termasuk juga dalam kalau terjadi kecelakaan jadi itu harus dibahas termasuk melakukan penyelidikan kecelakaan dan sebagainya kira-kira di bagian jawabannya oke lanjut Pak pertanyaan dari Pak Renaldo dalam pekerjaan konstruksi bangun gedung pada umumnya penyedia atau kontraktor menggunakan scaffolding tetapi dalam mengangkut barang sangat sulit seharusnya scaffolding jenis bagaimana Pak yang harus digunakan untuk gedung berlantai gedung bertingkat maksudnya Pak ya baik jadi ini masalah metode kerja jadi memang scaffolding itu mutlak harus ada karena memang dia untuk menumpu mendukung konstruksinya sendiri dan juga untuk mendukung para pekerjaan jadi untuk mengangkut material maka dia harus di ke atas harus disediakan area tersendiri tidak langsung dan khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya finishing maka dia menggunakan cut roll jadi semua material yang bersifat yang volume-nya tidak terlalu besar cukup ringkas seperti batu-bata adukan kemudian sebagainya itu dengan cara di cut roll di atas di cut roll dengan ember kemudian juga dan sebagainya juga bisa dengan kalau proyeknya sederhana tentu tidak bisa menggunakan tower crane tidak tower crane tapi dengan cut roll tadi juga bisa dengan lift barang itu kalau proyek besar jadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan cut roll di area tertentu jadi itu saya kira lebih detailnya bisa dicari di google di internet metode-metode kerja seperti itu kira-kira begitu dari jawabannya kita langsung ke Pak Joko Rizky Darmawan silakan Pak Joko Rizky Darmawan langsung berbicara di unmute dulu Pak Joko Rizky Darmawan halo langsung aja ngomong Pak oke sambil menunggu Pak Rizky ada pertanyaan dari Pak Melkianus Makaruku lagi bagaimana mengetahui kapasitas alat Pak dan kalau kita sebagai seorang pengawas K3 apa yang harus kita ketahui yang diawasi terhadap alat tersebut baik ini Pak Melkianus jadi memang untuk sebagai pengawas K3 kita harus multidisiplin paham ya mungkin tidak menguasai 100% tapi paham lah prinsip-prinsipnya contohnya kalau kita ingin mengetahui kapasitas alat maka mutlak yang harus dipunyai adalah manual alat jadi setiap alat itu apapun alatnya harus ada manualnya manual alat Pak ini Pak Joko sudah masuk Pak Joko oke silakan Pak Joko Darmawan oh di-disable lagi Pak Joko oke sambil menunggu jadi untuk tahu kapasitas alat itu dari mana Pak tadi Pak diukur dulu manual manual alat jadi makanya manual alat itu kalau tidak ada diusahakan ada jadi kalau nyewa itu harus ada seperti kita beli mobil beli motor itu kan punya manual manual cara bekerja manual cara merawat juga mengetahui kapasitas kapan harus diganti oli dan sebagainya disitu lengkap tapi gini Pak kapasitas alat kan menyusut Pak kalau semakin lama dia digunakan kekuatan untuk misalkan alat angkat itu menurun Pak gimana supaya tahu alat angkat tersebut masih sesuai dengan kapasitasnya kan ada penyusutan Pak iya oleh karena itu makanya dalam peraturan-peraturan itu disebut disitu jadi disitu ada yang disebut dengan apa yang disebut dengan beban izin allowable load jadi semuanya itu ada jadi mengangkat barang itu tidak boleh 100% dari kemampuan yang ada maka ada yang disebut dengan faktor faktor simpifaktor alat umumnya simpifaktornya itu menurut standar yang terakhir itu 5 jadi kalau kita mengangkat maka alat mampu mengangkat sampai runtuh itu berapa 5 x 5 ton 25 ton jadi kalau kita mengangkat 5 ton alatnya harus mempunyai kemampuan 25 ton mengangkatnya itu yang disebut dengan safety jadi untuk di praktek di lapangan ada standar yaitu kalikan untuk alat-alat yang sudah disitu ada beban kerja untuk alat setiap alat itu ada yang disebut dengan hour meter atau istilahnya operation hour tecam operasi kalau kendaraan itu biasanya kilometer catatan kilometer disitu nanti ada aturannya kalau sudah sekian ribu meter maka allowable apa beban angkatnya berapa disitu aja jadi ada aturan standar makanya jangan lupa standar saya kira itu jawabannya oke ini Pak Joko Rizky Darmawan bertanya bagaimana kalau dalam suatu proyek dana untuk K3 ada tapi tidak dilaksanakan jadi disimpan oleh si project manager aja nih di keep aja padahal dana K3 nya ada apa yang harus dilakukan oh ini manager komat komitmen omdo ya sudah katuran yang baru maka kalau ikan harus jadi kalau realisisnya tidak dilaksanakan itu namanya tidak melaksanakan K3 dan itu bisa di oleh oleh oke sebelum kita lanjut lagi saya saya mohon bantuannya ke teman-teman semua dapat mengisi polling yang kita share untuk siang ini evaluasi silakan Bapak Ibu semua untuk mengisi nah sambil mengisi polling ada pertanyaan dari Pak Fredrik F. Katayani lagi gimana jika pihak manajemen perusahaan sudah mendukung SMKK tetapi dalam laksanaan ada pihak pekerja yang kurang mematuhinya langkah apa yang harus diambil oleh penanggung jawab SMKK di proyek tersebut gitu Pak di audit dulu di di penanggung jawab selamat menikmati 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 Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya mungkin seperti ini, Pak. Nah, ini dari Pak siapa ini? Udah Raisen, Pak Joko Rizky Darmawan lagi, masih kurang mungkin. Pak Joko Rizky Darmawan, masih kurang pertanyaannya, silakan. Joko Rizky Darmawan. Halo? Oke, sambil menunggu. Pak, bagaimana kalau SMKK ini diterapkan di proyek konstruksi dengan kapasitas... Oh, udah masuk. Pak Joko? Halo? Ya, silakan. Instruksi yang lengkap, Unorma K3. Halo, itu jawabannya ya. Pertanyaan begitu. Jadi, kita seakan semua perusahaan itu diwajibkan untuk menerapkan SMK 3, kan? Nah, dari situlah nanti akan setiap perusahaan yang menerapkan SMK 3, itu akan disertifikasi. Tentunya ini yang salah, ya, dari pemerintah, ya, berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012, yaitu tentang, apa namanya, perusahaan yang mempunyai pekerjaan yang mempunyai pekerjaan untuk... Itu wajib, norma-norma itu harus dilaksanakan setiap saat. Maka, pegawai pengawasan... Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Marvin Patrick Pati. Pak, saya ingin bertanya, apakah identifikasi bahaya dan pengelolaan risiko ini dilakukan secara periodik? Hal ini mengenai bahaya dan pengelolaan risiko. Oh, maksudnya, hirak itu apakah harus dibuat secara periodik atau cuma satu kali saja, Pak, untuk satu kali proyek, gitu, Pak. Wajib ada review, makanya disebut review. Abalbong... 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 yaitu direncana ketiga, kemudian dilaksanakan di lapangan, dilakukan tinjauan sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Pertanyaan berikutnya dari masih Pak Marfit Patrik Pati. Saya ingin bertanya bagaimana bila berlangsung kelanggaran Undang-Undang Keselamatan serta kesehatan kerja. contoh misalkan pengusaha tidak menyiapkan alat keselamatan kerja. Perusahaan tidak memeriksakan kesehatan dan potensi fisik pekerja. Nah, itu. Apa yang harus dilakukan oleh si pekerja itu, Pak? Nah, itu. Jadi si pemilik proyek nggak patuh. Nggak nyediain APD, nggak ngecek kesehatan kerja. Nah, kalau si bagi pekerjanya, apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, jadi memang kita pentingnya di sini safety awareness. Jadi memang kalau terjadi ketidakseimbangan, tidak adanya komitmen yang sama antara semua pihak, ya akan terjadi tidak dilaksanakannya, tidak ditunaikannya hak dan kewajiban. Padahal berdasarkan peraturan perundangan itu hak-hak dan kewajiban diatur. Artinya dalam kontrak pun demikian. Jadi bagaimana pekerja itu harus mendapatkan hak untuk mendapatkan APD, perhak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang sehat, yang selamat, yang bimbingan-bimbingan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh perusahaan. Jadi seandainya tidak, ya ini masalah. Masalahnya apa? Tadi, bagaimana sanksinya? Sanksinya tentu sanksi yang ada dalam peraturan perundangan, sanksi administratif. Sanksi tidak ada, kecuali kalau terjadi kecelakaan fatal, baru nanti timbul yang disebut dengan apa? dianggap sebagai apa? Kecelakaan yang memiliki dampak kriminal. Kriminalitas kalau terjadi kelalean, menimbulkan kematian, yaitu masuk dalam pasal kriminalitas. Selagi pasalnya, pasal perdata, maka yang terjadi adalah sanksi administratif. Misalnya dihentikan, diperingatkan, terakhir paling paling dihentikan, kemudian didenda, ya. Denda, ya itu dalam peraturan perundangan, ya terutama di Permen, Permenaker nomor, eh di PP50, ya. PP50 tahun 2012 ada diatur, ya. Saya kira itu bisa dibaca lebih lanjut, ya. Kalau di KUAPI ada, itu untuk kelalean, ya. Ya, menimbulkan meninggalnya orang, itu juga ditutup, ya. Hukuman, ya. Sampai berapa? Lima tahun, ya. Atau lebih, ya. Tergantung daripada kasusnya. Saya kira itu jawabannya, jadi memang kalau tidak sepakat, ya kemana-mana susah. Makanya kita harus maju bersama, ya. K3 itu hanya mungkin kalau kita maju bersama. Dari pekerja, kemudian yang punya proyek, ya. Konsultan, pengawas, tim pro, PPK, itu harus sama-sama landasannya bareng. Oke, Pak Musani, pertanyaan sudah habis, jadi kita tutup saja. Sebelum saya tutup, silakan Pak Musani memberikan closing statement mengenai bagaimana cara efektif menerapkan dasar-dasar K3 konstruksi ini bagi para mahasiswa, karena kebetulan ini dominan 80 persen peserta kita dari mahasiswa, dari mahasiswa. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, untuk teman-teman semua, terutama yang mahasiswa, dan tadi yang tanya kelihatannya yang banyak di lapangan. Jadi, untuk mahasiswa, jadi, lapangan pekerjaan untuk K3, itu sekarang sudah terbuka luas, ya. Dan sekarang ada pengakuan dari Kementerian PU, baik untuk kontraktor maupun konsultan. Jadi, setiap konsultan itu ada tim ahli K3-nya, ya. Kemudian juga untuk kontraktor, ya. Tentunya tergantung daripada tingkat risiko, daripada jenis atau jenis proyeknya, ya. Ada yang proyek risiko tinggi, rendah, dan sedang. Terutama untuk risiko sedang tinggi, dan dengan tentunya dengan volume proyek yang besar, tentu akan banyak membutuhkan tenaga. Oleh karena itu, maka untuk bisa masuk ke dalam kegiatan apa tenaga pekerjaan K3- itu, ya. Profesi sebagai K3- maka yang pertama adalah membekali diri dengan pengetahuan, ya. Kemudian keterampilan dan juga sikap, ya. Ini sebenarnya bisa dibangun melalui self, ya. Self apa istilahnya? Self study atau autodidak atau tapi yang lebih penting lagi juga ikut pelatihan supaya lebih mudah. Kemudian juga ikut sentifikasi, ya. Kemudian juga praktek di lapangan magang, ya. Jadi itu, jadi janganlah biarkan kalau kita belum dapat pekerjaan, ya kita bisa magang dulu. Ya, itu bekal yang utama, ya. Jadi banyak lapangan apakah kita mau sebagai kontraktor, sebagai konsultan, masing-masing bidang memiliki kekhususan atau ciri khas kegiatan yang terkait. Jadi, itu yang perlu diperjalan terus. Ya, jadi ikuti terus webinar dan juga pelatihan-pelatihan yang ada, ya. Apabila kita sudah mempunyai ikatan kerja dengan perusahaan, mempunyai peluang untuk bisa diikutkan dalam pelatihan. Jadi bagi malah adik-adik, saudara-saudara yang memiliki bekal atau modal, ya. Maka perlu investasi, ya. Investasi mengikuti pelatihan yang berbayang. Kemudian sertifikasi. Karena tidak mungkin sertifikasi tanpa ada biaya. Dan pelatihan langsung, ya. Pelatihan tanpa, tidak ada yang tanpa biaya tinggal. Bagaimana biaya subsidi mencari program-program pelatihan yang diselenggarkan oleh pemerintah, ya. Maka selalulah hubungi Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Ahli K3 Konstruksi di seluruh wilayah, ya. Dalam hal ini wilayah Penggulu, wilayah Kalimantan Timur, dan wilayah Maluku. Demikian, selamat mengikuti kegiatan A24. Selamat untuk menjadi safety profesional. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, kalau teman-teman semua pengen mendalami ilmu K3 Konstruksi, apalagi yang masih fresh graduate, silakan memesan ya, buku A24 Indonesia yang sudah terbit, harganya Rp149.000, formatnya A5, tebalnya 350 halaman, dan sebagian dari keuntungan dari buku ini akan disumbangkan untuk korban COVID-19. Pesannya gampang, silakan di WA, di Jafri aja ke Aulia 0859 2104 8281. Video kita siang ini insya Allah akan saya share di Youtube-nya Kak Cideni, dan tadi saya juga sudah share nama-nama dan nomor telpon TIC menanggung jawab untuk di masing-masing wilayah, kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum terjawab hari ini, silakan menghubungi nomor-nomor di atas, karena apa? Karena semua pengurus, Dewan Pengurus Wilayah A24 ini semua sudah tersertifikasi ahli K3 Konstruksi, jadi insya Allah bisa menjawab pertanyaan terkait dengan K3 Konstruksi. Oke, awal kontak kita di www.a24.sripina.net silakan Bapak-Ibu semua masuk ke website tersebut. Oke, Pak Musanip, terima kasih buat materi hari ini, terima kasih juga buat para attendants, terakhir attendants ada di Jumlah 88, terima kasih juga para Dewan Pengurus Wilayah, Bengkulu, Kaltim, dan Maluku untuk penyelenggaran hari ini. Oke, itu aja dari saya, stay at home, jaga kesehatan, di rumah saja, tingkatkan terus skill Anda. Saya akhiri dengan Bilahita, Fiko Hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih, salam safety. Wassalamualaikum Wr. Wb.